Halo teman-teman semua, balik lagi di channel saya Kali ini saya akan memberikan tutorial seputar Microsoft Word Yaitu bagaimana cara membuat penomoran yang berbeda di file Microsoft Word Jadi kasusnya kita akan buat 2 penomoran di dalam 1 file Yaitu menggunakan angka romawi dan menggunakan angka biasa Oke langsung saja kita mulai tutorialnya Dari cover sampai daftar isi biasanya menggunakan format penomoran romawi Dan selanjutnya menggunakan format penomoran biasa Nah jadi kalau sebelum diatur teman-teman kan posisi seperti ini Di awal halaman pertama teman-teman double click Sehingga aktif header footer nya Kemudian teman-teman pilih insert Kemudian pilih pack number Kemudian teman-teman pilih bottom atau top Atas atau bawah Setelah itu teman-teman pilih Nah hasilnya seperti ini Sehingga dia masih mengikuti format penomoran biasa Walaupun kita ubah Contoh ya kita ubah dari awal Double click kemudian pilih pack number Pilih format pack number Kemudian nomor formatnya teman-teman ubah menjadi romawi Kita close Ya dia akan untuk halaman selanjutnya dia akan mengikuti Sedangkan untuk yang di bab 1 ini Kita maunya dia menggunakan angka biasa Kalau teman-teman ubah lagi Contoh pack number Kemudian Nomor pack number ya contoh Dan teman-teman ubah ke Agak biasa Kemudian start nya teman-teman ubah menjadi 4 contoh Itu tidak akan berhasil teman-teman Maka dia akan mengikuti Sampai Malah Penomorannya menjadi kacau seperti ini Nah lalu bagaimana sih caranya Caranya bisa teman-teman gunakan Ada dua cara yang teman-teman bisa lakukan ya Contoh seperti ini Oke caranya sangat gampang teman-teman Contoh untuk pemenggalannya di bab 1 ini Untuk perubahan nomornya Atau nomor halamannya ya Latakan kursor di awal halaman Seperti ini contoh di bab 1 ya Latakan di samping kiri Kemudian teman-teman pergi ke menu pack layout Kemudian pilih margin Kemudian custom margin Kemudian di tab margin teman-teman ke bagian bawah Ada yang namanya apply to Nah kita ubah Yang jadinya world document Kita ubah menjadi this point forward Seperti ini Kemudian tinggal klik ok Tidak ada perubahan Langsung saja kita buat penomoran ulang Dari mulai cover Kita pilih pack number Insert ya maaf Insert Kemudian pack number Pilih yang bottom Pilih yang di tengah Nah Kemudian selanjutnya langsung kita ubah Ke bentuk romawi Kita pilih pack number Format pack number Kita ubah jadi romawi Ini kita pilih ok Kita bisa close header and footer Mari kita lihat Dari cover romawi 1 Kata pengantar romawi 2 Daftar isi romawi 3 Dan bab 1 dia langsung otomatis Lanjut 4 tetapi Menggunakan Format angka biasa Seperti ini Nah seperti itu teman-teman caranya Sangat gampang ya teman-teman Tinggal letakkan Di awal Bab Atau awal Halaman Kemudian rubah di pack layout Nah kemudian kalau nanti Kasusnya teman-teman ingin beda lagi Ya teman-teman tinggal tambahkan ya Di bab 2 contoh Bab 2 teman-teman ingin rubah lagi ya Tinggal Teman-teman rubah menjadi Dis point forward Kemudian rubah forward penomorannya Kurang lebih seperti itu teman-teman Nah ada cara Lainnya Contoh ya Seperti tadi kasusnya Tinggal teman-teman letakkan Di awal halaman Contoh di bab 1 Seperti ini kursornya Kemudian teman-teman pergi ke pack layout Kemudian teman-teman pilih bricks Kemudian pilih next pick Nah seperti itu Jadi kasusnya kita akan membuat section baru Ya disini menjadi section 2 Yang atas section 1 Nah antara section 1 dan 2 Akan kita Ubah formatnya Langsung saja kita buat penomorannya Kita pilih insert Pack number Bottom Nah kita lihat Ya masih Format angka Tinggal kita ubah saja Ke Format romawi Ya ada 2 ini Pilih yang Kapital atau yang biasa Klik ok Kita lihat Nah Sama ya teman-teman Untuk Yang 3 romawi Masih menggunakan format romawi Kemudian lanjut ke bab 1 Yaitu menggunakan Format angka biasa Dengan melanjutkan Urutan angkanya Seperti itu Silahkan teman-teman Mau menggunakan Cara yang mana Silahkan teman-teman Praktekkan Sekedar pengetahuan Kalau kita cek Di bagian Applet2 nya Dia ada tambahan Yang namanya Dissection Seperti itu Oke teman-teman Selamat mencoba Semoga bisa Bermanfaat Mungkin itu saja Yang dapat saya berikan Di tutorial kali ini Jangan lupa untuk Like, komen, dan subscribe Sampai jumpa Di tutorial saya Selanjutnya Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba